Selama Junaidi dan Lora Mahfud mendaftar ke KPU Kabupaten Sampang, Madura untuk berkontestasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang. Paslon Petahana Bupati ini akan melanjutkan program sebelumnya. Pendaftaran Paslon Selama Junaidi dan Lora Mahfud diiringi para pendukungnya melalui parade menuju KPU Kabupaten Sampang, Madura, Kamis Siang. Pendaftaran Paslon Selama Junaidi dan Lora Mahfud diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Sampang, Alianto, bersama Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Sampang. Dalam penyampaian visi-visi, Selama Junaidi menggaungkan sahabat seperti tahun sebelumnya, yaitu Sampang Hebat Bermartabat. Makna hebat adalah gambaran suatu keberhasilan pembangunan yang dilakukan melalui proses perubahan yang cepat, tepat, dan bermanfaat. Dengan semangat bangkit bersama dan bersatu menuju masyarakat sejahtera. Nah, visi-visi, tentunya visi-visi kita ini hampir sama dengan visi-visi yang kemarin. EPE juga sama, insya Allah Sampang Hebat Bermartabat. Karena EPE itu, Sampang Hebat Bermartabat ini butuh dikuruskan. Ini program itu untuk dikuruskan. Karena kita kemarin, di 2024-2029, kita cuma menjalankan efektif kurang-kurangnya 3 tahun. Karena kemarin kita kena COVID-19, maka perubahan yang belum banyak yang diselesaikan. Tapi tentunya, kita akan menjalankan visi-visi sesuai dengan RKGMD kepada Sampang. Tentunya, RKGMD itu melaju kepada RKGMD. Apa yang menjadi program prioritas dari para RKGMD ini, kita akan menjalankan oleh RKGMD Plan. Itu yang akan menjalankan visi-visi ke depan. Insya Allah kita akan COVID-19 bagaimana kita memprioritaskan program-program yang betul-betul dimanfaatkan dan betul-betul untuk masyarakat Bermartabat Sampang. Selain itu, Ketua KPU Sampang Alianto mengatakan semua berkas pendaftaran sudah diterima. Saran dan basukan masyarakat akan tetap diprioritaskan untuk menuju pilkada damai dan aman. Pada tanggal 22 September, KPU Sampang akan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pilkada serta tahun 2024, tanggal 22 September. Ini semua akan kami sampaikan di media sosial dan media-media yang lain. Bahwasannya KPU akan bertekad. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh calon pasangan Bupati dari Bapak Haji Selamuk Runaidi, curhatannya tadi pilkada 2018, itu kami akan banyak diskusi, banyak sharing untuk memperbaiki mana yang harus kita memperbaiki dan kita akan evaluasi itu. Dan kami akan tegas setiap pelaksanaan tahapan demi tahapan. Kami terbuka saran mengungkiri kepada Bapak KPU, kami akan terbuka lebar. Lebih baik saran itu langsung ke KPU, mungkin kalau para kia ini kita pernah menyemput. Lebih baik datang langsung mungkin ke KPU dalam proses memberikan saran dan masyarakat. Selama Junaidi dan Lora Mahfud diusung enam partai yang memiliki kursi di DPRD Sampang yakni Nasdem, Gerindra, PKB, PKS, dan dua partai politik non-parlemen yakni Gelora dan Garuda.